Intro Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Senang sekali kita boleh tiba kembali di triwulan yang baru dengan tema pertentangan yang besar. Saya Pendeta Eduard Tali Wongso, ditemani oleh Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita sudah tiba di pelajaran yang pertama dengan tema perang dibalik semua peperangan. Mari kita tunuh kepala dan kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih Tuhan oleh karena kami boleh belajar firman-Mu tema yang baru sepanjang triwulan ini. Kami sangat membutuhkan urapan roh suci Tuhan, menolong kami, menyanggupkan kami untuk dapat memahami kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami kembali mengingatkan bahwa program ini tidak menggantikan tanggung jawab pribadi kita untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat di tempat kita masing-masing. Dan program ini terbagi dalam empat bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita akan melihat makna dari ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran sekolah sahabat. Yang ketiga pertanyaan yang muncul dari hari ke hari dan bagian paling akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dulu penulis dan juga inti pokok bahasan serta objektif dari pelajaran triwulan kedua ini. Penulis pelajaran sekolah sahabat triwulan ini adalah pendeta Mark Finley, seorang penginjil internasional yang berpengalaman. Pernah menjabat sebagai wakil ketua gereja masih Advent hari ke-7 sedunia dan setelah pensiun menjadi asisten kepada ketua gereja masih Advent hari ke-7 sedunia. Sepanjang triwulan ini kita akan mempelajari tentang sejarah pertentangan yang besar antara Kristus dan setan yang dimulai di sorga. Bagaimana kemudian pertentangan itu merembes ke planet bumi kita di Taman Eden. Lalu pertentangan itu berlanjut sepanjang sejarah zaman kuno Alkitab. Lalu kemudian sejarah gereja, abad pertengahan bahkan sampai kepada akhir saman. Di sepanjang perjalanan pertentangan ini kita akan diajak untuk melihat bahwa keputusan Allah itu adil dan kasih. Dan pada akhirnya kebenaran akan menang atas kepalsuan dan kejahatan. Mari kita lihat dasar Alkitabiah pelajaran yang pertama ini. Yang pertama Wahyu 12 ayat 7-9 menggambarkan peperangan di sorga antara Mikael dan malaikat-malaikatnya dan iblis. Dan akhirnya iblis diusir bersama dengan malaikat-malaikatnya. Yeskil 28 ayat 12-15 menjelaskan kejayaan dari Raja Tirus yang juga merupakan simbol daripada lucifer yang oleh karena kesombongannya akhirnya membawa kehancuran atas dirinya sendiri. Kemudian juga ada Yesaya 14 ayat 12-14 merujuk kepada kejatuhan iblis yang pada mulanya dia ingin menyaingi Allah menjadi sama seperti Allah. Tetapi akhirnya dia dihukum dan dia jatuh dari kemuliaannya. Kejadian 3 ayat 15 menyatakan janji Allah akan datangnya seorang penyelamat melalui keturunan perempuan yang akhirnya digenapi di dalam Yesus Kristus. Kemudian ada Yohanas 17 ayat 24-26. Ini adalah isi doa Yesus sebelum penyaliban memohon agar para pengikutnya dapat bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan sorga dan menerima kasih Allah yang dinyatakan di dalam Kristus sendiri. Sekarang kita akan melihat pengertian judul perang dibalik semua perang. Perang antara siapa dengan siapa? Kalau kita perhatikan maka ini adalah perang antara kebaikan dan kejahatan. Antara Yesus dan malaikat-malaikatnya melawan iblis dan malaikat-malaikatnya. Apa yang menjadi sumber atau penyebab peperangan itu? Sumber masalah dimulai dari hati dari satu malaikat mulia di sorga yang bernama Lucifer. Dia memberontak dan tidak mau tunduk kepada otoritas Allah. Sebagai mahluk ciptaan dia menginginkan penyembahan yang hanya layak diberikan kepada sang pencipta. Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Dan perasaan layak ini bahwa dia layak disembah kemungkinan besar didasarkan kepada kecantikan, kecerdasan dan semarak dirinya sebagai malaikat mulia yang sangat dekat dengan takhta Allah. Sesuai dengan Yeskil 28 ayat 13 sampai juga 14. Demikianlah informasi pendahuluan yang akan menolong saudara dan saya untuk kita menggali lebih dalam. Baik, terima kasih pendeta. Kita masih membicarakan mengenai peperangan ini. Mungkin kita bertanya di mana peperangan ini terjadi. Nah saudara-saudara, di dalam Story of Redemption halaman yang ke-15 di sana Pena Inspirasi mengatakan, kemudian terjadilah peperangan di sorga. Jadi cerita ini atau peperangan ini terjadi di sorga. Selanjutnya Pena Inspirasi mengatakan bahwa anak Allah, penguasa sorga dan para malaikatnya yang setia terlibat dalam konflik dengan si pengkhianat dan mereka yang bersekutu dengannya. Anak Allah dan para malaikat yang benar setia ini menang. Dan iblis serta para simpatisannya diusir dari sorga. Para malaikat di sorga meratapi nasib mereka yang telah menjadi teman mereka dalam kebahagiaan dan kebahagiaan. Kehilangan mereka sangat terasa di sorga. Jadi kita bisa melihat bahwa gambaran ini terjadi di dalam kerajaan sorga. Nah, kapan peperangan ini dimulai? Di dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 223, di sana Pena Inspirasi mengatakan, Tetapi ketika Allah berkata kepada anaknya, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, setan cemburu kepada Yesus. Ia ingin dimintai pendapat mengenai pembentukan manusia, dan oleh karena ia tidak diajak, maka ia dipenuhi dengan kecemeruan, iri hati, dan kebencian. Jadi dari informasi yang kita dapatkan dari kalimat ini, ada indikasi jika pertikaian itu terjadi sebelum penciptaan bumi, di mana kita tahu bahwa manusia itu adalah crown of creation atau puncak dari penciptaan itu. Tetapi secara spesifik kita tidak tahu kapan itu dimulai. Science of the Time, Maret 5 tahun 1897 mengatakan bahwa awal dosa di surga adalah misteri, ini adalah rahasia. Nah, apakah kisah peperangan di surga ini adalah kisah fiksi kiasan yang sudah terjadi di masa lalu atau masa kini dan masa datang? Nah, saudara-saudara yang terkasih, kisah ini adalah kisah nyata, tetapi dituliskan dalam bentuk sastra nubuatan di dalam kitab Wahyu. Nah, karena dituliskan di dalam kitab Wahyu atau kitab apokaliptik, maka ciri-ciri dari kitab ini adalah menggunakan simbol. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan metode penafsiran yang tepat untuk kitab Wahyu ini, maka kita akan melihat gambaran yang lebih luas dari peperangan ini. Jadi, peperangan ini tidak seperti peperangan yang dituliskan di dalam perjanjian lama atau peperangan yang kita hadapi di dunia modern ini, yang kita saksikan saat ini. Tetapi peperangan ini adalah peperangan karakter antara yang baik dan yang jahat atau antara Kristus dan pengikutnya dan setan dengan pengikutnya. Nah, peperangan ini telah dimulaikan di surga dan hingga saat ini masih berlangsung di bumi. Nah, apa peran manusia di dalam peperangan ini? Di dalam Kerinduan Segala Saman halaman 109, di sana dikatakan, tetapi di dalam hati setiap manusia, peperangan ini diulangi. Jadi, kita ini terlibat di dalam peperangan ini. Oleh karena itu, di dalam kebahagiaan sejati halaman 37, Pena Inspirasi mengatakan bahwa peperangan melawan diri sendiri adalah merupakan peperangan yang terbesar yang pernah diadakan. Oleh karena itu, pentingnya penyerahan diri. Memasrahkan sepenuhnya kehendak Allah. Mengharuskan suatu pergumulan. Tetapi jiwa itu harus lebih dahulu diserahkan kepada Allah, barulah dapat dibaharui di dalam kesucian. Jadi, pentingnya peran kita di dalam peperangan ini, pentingnya untuk menyerahkan diri kepada Allah, agar kita dapat dibaharui dan kita dapat disucikan. Kebahagiaan sejati halaman 67 mengatakan bahwa mereka juga mempunyai peperangan yang sama memerangi dosa. Mereka memerlukan anugerah yang serupa, supaya dapat menghidupkan satu kehidupan yang suci. Kalau begitu, sampai kapan perang ini akan berakhir? Dan apa akhir dan penyebab berakhirnya perang ini? Di dalam buku para nabi dan bapak halaman 21, di sana penyak inspirasi mengatakan, sejarah pertarungan yang hebat antara yang baik dan yang jahat, dari sejak mula pertama di sorga, sampai ke akhir pemberontakan dan dihapuskannya dosa, adalah juga satu pernyataan kasih Allah yang tidak berubah. Jadi dari kalimat ini, kita dapat melihat bahwa akhir dari peperangan ini adalah ketika dosa itu dihapuskan, atau dosa itu diakhiri. Nah, kapan dosa itu akan dihapuskan? Di dalam kemenangan akhir halaman 716, di sana dikatakan bahwa pertikaian besar telah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari dia yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagad raya yang tidak ada batasnya ini. Nah, ini adalah gambaran saat kedatangan Yesus yang ketiga kali. Di mana Yerusalem yang baru turun di atas bumi, dan sementara saat itu setan dan orang-orang yang jahat dihukum di dalam perapian yang menyala-nyala. Sekarang kita berpindah kepada pembahasan ayat inti kita dalam Wahyu 12 ayat 7 dan 8. Maka timbulah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Nah, siapa penulisnya? Karena penulis kitab Wahyu adalah Yohanes, Rasul Yohanes, maka sudah barang tentu penulis dari Wahyu pasal 12, termasuk ayat yang ke-7 dan 8 ayat inti kita, adalah Yohanes. Di mana dia memberikan kesaksian tentang Wahyu atau penyataan Yesus Kristus kepadanya pada waktu dia berada di Pulau Patmos sesuai dengan Wahyu 1 ayat 9 dan 10. Wahyu 1 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Nah, apa inti dan kisah yang diceritakan dalam Wahyu 12 beserta dengan perikobnya. Lembaga Alkitab Indonesia membagi Wahyu Pasal yang ke-12 menjadi 4 perikob. Yang pertama, perikob perempuan dan naga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Perempuan di sini menurut Andrew Study Bible, halaman 1655 melambangkan umat Allah atau gereja Allah yang benar menurut Seven Day Adventist Bible Commentary Vol. 7 halaman 807. Sedangkan naga melambangkan setan dan kekuasaannya. Perempuan ini mengandung dan melahirkan seorang putra yang melambangkan kelahiran Yesus Kristus. Perikob selanjutnya, perikob yang kedua adalah tentang naga yang dikalahkan. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Perikob ini menceritakan tentang peperangan di sorga, kekalahan setan dan malaikat-malaikatnya serta mereka dibuang dari sorga ke bumi. Yang ketiga, perikob nyanyian kemenangan, ayat 10 sampai 12. Ini menceritakan tentang kemenangan Kristus, anak domba Allah, dan juga kemenangan gereja atau umatnya. Dan yang terakhir, perikob yang bercerita tentang naga memburu perempuan itu. Ini menceritakan tentang serangan setan terhadap umat Allah yang sisa, yang melambangkan umat Allah di akhir saman, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sederhananya, Wahyu Pasal 12 adalah tinjauan sejarah pertentangan besar antara iblis yang dilambangkan dengan naga dan Allah. Yang disana melibatkan Kristus dan umat atau jemaatnya mulai dari pemberontakan di sorga hingga pada peristiwa-peristiwa akhir dunia. Seven Day Adventist Bible Commentary, volume 7, halaman 807 mengatakan bahwa Wahyu Pasal 12 memulai barisan nubuatan yang baru yang berlanjut sampai akhir kitab ini. Bagian nubuat ini menjelaskan tentang gereja Allah yang berkonflik dengan kuasa-kuasa jahat dan kemenangan akhir gereja atas mereka. Sedangkan Andrew Study Bible, halaman 1655, mengatakan bahwa Pasal 12, ayat 1-17 adalah tinjauan sejarah dari kelahiran Kristus hingga peristiwa-peristiwa terakhir, termasuk singgungan pada konflik awal di sorga mulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Nah sekarang di mana sorga? Apa beda sorga dan langit kalau begitu? Perlu dimengerti bahwa di dalam Alkitab sorga dan langit terkadang digunakan secara tumpang tindi, khususnya dalam terjemahan bahasa Inggris. Kata heaven, kadang diterjemahkan langit namun kadang juga diterjemahkan sorga. Nah sebenarnya kedua kata ini memiliki pengertian yang berbeda. Sorga atau heaven dalam bahasa Ibrani Samayim dan bahasa Yunaninya adalah Uranos dalam banyak penggunaan merujuk pada tempat tinggal Tuhan, para malaikat dan makhluk-makhluk ilahi. Sebagai contoh dalam doa Bapak kami Matius 6 ayat 9-13, Bapak kami yang di sorga. Sorga di sini adalah menunjuk kepada tempat tinggal Allah. Sorga juga dikaitkan dengan tempat orang-orang percaya akan hidup kekal bersama dengan Allah. Misalnya ditulis di dalam Wahyu Pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sedangkan langit atau sky yang bahasa Ibrani dan Yunaninya juga sama Samayim dan Uranos secara umum mengacu pada bentangan di atas bumi, tempat matahari, bulan, bintang, dan awan berada. Ini yang dikenal dengan atmosfer yang terlihat di atas permukaan bumi atau dalam bahasa penciptaan kejadian 1 ayat 6-8 diterjemahkan vermanen atau cakrawala yang memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Jadi meskipun istilah-istilah ini dapat tumpang tindi dalam beberapa konteks, surga umumnya lebih berkonotasi teologis atau spiritual sementara langit lebih bersifat duniawi atau fisik. Nah konteks ayat inti lebih menunjuk kepada lingkungan di mana Allah dan para makhluk surgawi atau malaikat berada. Sementara kata langit yang ada di dalam Wahyu Pasal 12 ayat 1 walaupun bahasa Inggrisnya sama heaven Seven Day Authentic Bible Commentary volume 7 halaman 807 mengatakan tanpa keraguan artinya adalah langit bukan surga tempat tinggal Allah. Nah sekarang mengapa atau apa penyebab perang dalam konteks ayat inti kita? Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam ayat inti penyebab peperangan di surga namun dalam buku 28 Urayan Doktrin Dasar Alkitabia halaman 117 dikatakan akarnya dapat ditelusuri pada keangkuan Lucifer menurut YSKL 28 E17 dan dalam YSI 14 E13-14 juga dinyatakan niat tersembunyi dari Lucifer atau setan dalam pemberontakannya terhadap pemerintahan Allah di surga yaitu hendak menyamai yang maha tinggi. Baik terima kasih pendeta berikutnya kita akan mencoba mendalami siapa Mikael ini apa kedudukannya mengapa dia figur yang penting dan apakah dia memiliki pengikut malaikat nah Mikael sebagai mahluk surgawi hanya muncul dalam kitab-kitab apokaliptik contohnya Daniel 10 E13 E21 dan 12 E1 Yudas 9 juga Wahyu 12 ayatnya yang ketujuh dalam Daniel 10 E13 dia diperkenalkan sebagai salah satu pemimpin besar yang datang untuk membantu seorang malaikat dalam pertarungannya dengan pangeran kerajaan Persia sementara itu di dalam Daniel pasal 12 ayat 1 dia kembali disebutkan sebagai pemimpin yang besar yang merupakan pelindung dan pembebas umat daripada Daniel dalam Wahyu 12 ayat 7 dia disebutkan telah berperang di surga dengan sang naga yaitu iblis ayat 9 dan malaikat-malaikat dari sang naga itu terlibat peperangan dengan dia sebuah pertarungan yang berakhir dengan kemenangan Mikael dan pengusiran iblis dari surga Secret Horn dalam Seventh Day Adventist Bible Dictionary halaman 736-737 mengomentari tentang siapa Mikael ini dia katakan literatur Yahudi menggambarkan Mikael sebagai malaikat yang tertinggi wakil Tuhan yang sejati dan mengidentifikasikannya dengan malaikat Yahweh yang sering disebutkan dalam perjanjian lama sebagai mahluk ilahi Mikael adalah malaikat yang membela Israel dari tuduhan setan di pengadilan surgawi dan ini ada di dalam tradisi Yahudi contohnya Talmud, Yoma dan juga Midras Rabah tetapi kemudian banyak ahli Alkitab mengidentifikasikan Mikael itu dengan Kristus oleh karena perannya pertanyaan selanjutnya adalah tentang identitas dari Sang Naga siapa dia dan siapa pengikutnya atau malaikatnya di dalam Alkitab sosok Naga ini digunakan secara terbatas sebagai simbol permusuhan terhadap Allah yang benar dan kepada umat pilihannya ada terdapat di berbagai ayat contohnya Masmur 74 ayat 13 Yesaya 27 ayat 1 Yeskil 29 ayat 3-5 dan juga Yeskil 32 ayat 2-8 nah di dalam Kitab Wahyu hal ini terutama merupakan simbol dari Iblis sendiri musuh bebuyutan Allah dan yang kedua juga Naga itu adalah kuasa atau kekuatan yang menjadi agen ketika Iblis beroperasi dalam peperangannya melawan gereja Kristen contohnya ada di Wahyu Pasal 12 kalau kita baca berapa yang menjadi pengikutnya di dalam Wahyu Pasal 12 ia menyeret sepertiga bintang nah Grant Osborne dalam Baker New Testament komentari halaman 461 mengomentari hal ini bahwa setan yang menyapu bersih sepertiga dari bintang-bintang kemungkinan besar mengaju pada perang awal di sorga dalam peristiwa purba itu Iblis dan para pengikutnya yaitu sepertiga dari bala tentara sorgawi memberontak merawan Allah selanjutnya kita melihat pengertian dari kata tidak dapat bertahan mengapa mereka tidak dapat bertahan apa sebabnya ini artinya setan tidak lagi memiliki akses ke sorga mengapa sebelumnya dia masih memiliki akses ke sorga contohnya kalau kita baca di dalam ayub 1 ayat 6 sampai 12 dan ayub 2 ayat 1 sampai 7 Rangko Stefanovic dalam Andrew's Bible Commentary New Testament halaman 1973 mengomentari tentang setan yang tidak mendapat tempat ini disana dia katakan situasi berubah dengan kematian Yesus di kayu salib artinya dulu setan memiliki akses tetapi situasi berubah ketika Yesus mati di kayu salib ketika karakter Iblis yang sebenarnya terungkap di hadapan seluruh alam semesta Kristus ditinggikan ketika Bapak mendudukannya di sebelah kanannya di sorga Efesus 1 ayat 20 dan 1 Petrus 3 ayat 22 dan menyatakannya sebagai penguasa yang sah atas bumi tentu saja Iblis tidak mau mengakui otoritas Kristus dan sekali lagi memberontak secara terbuka terhadap Allah pada saat itu Iblis diusir sekali untuk selamanya dari sorga dan dia tidak memiliki akses lagi apa pengertian bahwa dia tidak mendapat tempat dan dia dikalahkan mengapa dan dia kemana nah ternyata secara teologis ini berhubungan dengan kata-kata Yesus dalam Yohanes 12 ayat 31 sebelum atau dekat-dekat dia disalibkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 ayat 31 sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar dan aku apabila aku ditinggikan kata Yesus menyatakan bahwa dia akan segera disalibkan dia akan menarik semua orang datang tetapi akibatnya setan akan dicampakan Andrews tadi Bible mengomentari Yohanes 12 ayat 31 halaman 1402 mengatakan di kayu salib Iblis dilengsirkan wayu 12 ayat 11 sampai 12 dan dosa seluruh umat manusia dihakimi di dalam pribadi Yesus artinya sesudah itu dia mendapat penghukuman dilemparkan ke bumi ini sesuai dengan wayu 12 ayatnya yang ke-9 dimana dikatakan ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya baik terima kasih pendeta saat ini kita masuk dalam topik diskusi mengenai perang di surga dan Lucifer yang menipu nah mari kita melihat sebenarnya siapa Lucifer yang digambarkan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dan apakah Lucifer itu makhluk ciptaan nah saudara-saudaraku yang terkasih kata Lucifer ini tidak kita temukan di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ataupun di dalam kitab asli bahasa Ibrani kata Lucifer ini hanya ditemukan di dalam terjemahan perjanjian lama yang diterjemahkan di dalam bahasa latin yaitu Vulgata dan Lucifer ini datang dari kata luks dan vere yang berarti pembawa terang nama ini muncul di dalam Yesaya fasal 14 ayat 12 yang diterjemahkan oleh Alkitab bahasa Inggris Morning Star nah setan dia pernah menjadi malaikat yang terhormat di surga tulisan-tulisan permulan halaman 223 mengatakan bahwa Lucifer ini atau setan ini pernah menjadi malaikat yang terhormat di surga sesudah Kristus wajahnya itu sama seperti malaikat-malaikat lain lemah lembut dan menyatakan kebahagiaan nah sekarang kita bertanya apakah Lucifer ini diciptakan jadi kita sudah melihat bahwa awalnya Lucifer ini diciptakan dengan kebaikan lemah lembut dan menyatakan kebahagiaan di dalam review and herald tahun 1901 disana dikatakan bahwa Allah telah menciptakan Lucifer jadi disini kita lihat fakta menarik bahwa Lucifer itu diciptakan oleh Allah tetapi kita harus hati-hati Lucifer itu diciptakan oleh Allah tetapi setan itu tidak diciptakan oleh Allah Allah tidak menciptakan setan tetapi sosok pribadi dari Lucifer itu telah diciptakan oleh Allah nah mari kita lihat dimana keberadaannya pada saat dia diciptakan dan apa peran serta kedudukannya di dalam review and herald tahun 1901 mengatakan bahwa Allah telah menjadikan Lucifer baik dan indah sedekat mungkin dengan dirinya jadi dia ketika diciptakan itu baik dan indah dan posisinya itu dekat dengan oknum kelahan di dalam sabat school worker tanggal 1 Maret 1893 dikatakan bahwa Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada Lucifer itu berarti posisinya lebih tinggi daripada malaikat-malaikat yang lain yang bertugas dalam kerajaan surga tulisan-tulisan permulaan tadi menjelaskan bahwa posisinya itu terhormat di surga sesudah Kristus jadi jika ada obnum kealahan di sana sesudah Yesus Kristus itu maka disitulah posisi dari Lucifer itu di dalam The Science of the Times 28 April 1890 mengatakan bahwa Lucifer itu adalah kerup penutup yang paling ditinggikan di atas makhluk-makhluk ciptaan surgawi ia berdiri paling dekat dengan takhta Allah dan paling dekat hubungannya nah The Science of the Times September 18 tanggal 18 tahun 18 1993 mengatakan merupakan sukacita baginya yaitu bagi Lucifer untuk melaksanakan perintah-perintah ilahi hatinya dipenuhi dengan kasih dan sukacita dalam melayani penciptaan jadi itu dalam melayani penciptanya jadi itu adalah gambaran bahwa ketika Tuhan menciptakan Lucifer Lucifer itu adalah makhluk yang sangat tinggi dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan posisinya sangat penting di dalam kerajaan surga nah mengapa dan apa sebabnya sehingga Lucifer itu melawan Allah nah dikatakan di dalam story of redemption halaman yang ke-14 bahwa Lucifer itu iri dan cemburu kepada Yesus ketika semua malaikat bersujud kepada Yesus ia pun sujud bersama dengan mereka tetapi hatinya dipenuhi dengan iri hati dan kebencian kita sudah lihat tadi dia cemburu karena dia tidak diikut sertakan di dalam pembentukan dunia ini dikatakan bahwa Lucifer itu berpikir bahwa ia sendiri adalah kesayangan di sorga diantara para malaikat dia tahu bahwa dia dihormati oleh para malaikat dan dia memiliki misi khusus untuk melaksanakan sebagai kelanjutan dari pembahasan kita mengapa Lucifer ada di tempat yang mulia dan kudus kalau nantinya ada benih pemberontakan Allah menyatakan kasihnya dalam menciptakan Lucifer dan menempatkannya sebagai kerup di tempat yang mulia dan kudus namun demikian pemberian hak mutlak untuk memilih adalah juga pernyataan kasih Allah terhadap ciptaannya termasuk Lucifer artinya walaupun dalam kemahatahuan Allah dia tahu bahwa Lucifer akan memberontak namun Allah tidak bisa memaksakan kehendak Lucifer untuk memilih yaitu apakah dia memberontak kepada Allah nantinya karena sifatnya Allah adalah kasih dan kasih tidak memaksakan kehendak kepada ciptaannya dalam buku The Truth About Angels halaman 26 sampai 27 Pena Inspirasi katakan Allah menciptakan Lucifer mulia dan indah sedekat mungkin seperti dirinya sendiri dan memberinya kedudukan yang tinggi dan bertanggung jawab ia harus menjalankan kepercayaan yang diberikan Allah kepadanya dalam roh kelemah lembutan dan pengabdian dengan maksud memajukan kemuliaan Allah yang telah memberinya kemuliaan keindahan dan kasih walaupun Allah telah menciptakan Lucifer dengan mulia dan indah dan telah meninggikannya ke tempat terhormat di antara balat namun ia tidak menempatkan Lucifer di luar kemungkinan untuk melakukan kejahatan Lucifer diberikan kuasa untuk memilih apakah untuk setia atau menyelewengkan karunia-karunia Allah jadi kembali jawabannya adalah kepada kebebasan memilih yang Tuhan karuniakan berdasarkan kasihnya yang besar nah sekarang mengapa kok dibuang ke bumi menurut Yesaya 14 ayat yang ke-12 Lucifer ini dibuang ke bumi kenapa tidak tempat lain saja yang tidak ada rencana penciptaan ekspresi dibuang ke bumi adalah bahwa bumi telah berada di bawah kekuasaan setan ketika Adam dan Hawa ciptaan Allah di bumi jatuh oleh karena lebih menuruti perkataan si penipu besar itu ada hal menarik yang dikatakan oleh roh nubuah tentang hal ini khususnya dalam buku The Spirit of Prophecy volume 1 halaman 22 dan 23 Bapak berkonsultasi dengan Yesus untuk segera melaksanakan tujuan mereka menjadikan manusia sebagai penghuni bumi ia akan menempatkan mereka manusia dalam masa percobaan untuk menguji kesetiaan mereka sebelum mereka dapat dijamin hidupnya secara kekal artinya setan diberi akses untuk menguji kesetiaan manusia ciptaannya di bumi sayangnya Adam dan Hawa gagal dikatakan di dalam Review and Herald 3 Mei 1906 mereka datang ke bumi ini dengan tipu daya yang sama yang digunakan setan untuk menyebabkan kejatuhan para malaikat ia melakukan hal ini terhadap Adam dan Hawa dan ketika Adam dan Hawa murtad atau jatuh dalam dosa ia menempatkan dirinya di pihak setan sifatnya menjadi jahat dan ia terpisah dari Allah akhirnya Pena Inspirasi katakan mereka Adam dan Hawa jatuh ke dalam godaannya dan sejak saat itu telah terjadi konflik yang tak henti-hentinya dan putus asa antara yang baik dan yang jahat bumi ini adalah tempat terjadinya konflik medan pertempuran antara kekuatan iblis dan kekuatan kristus namun demikian ekspresi dilemparkan ke bumi juga adalah simbol kekalahan setan menurut Yohanes 12 E 31 setan penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar nah sekarang apakah bumi waktu itu sudah diciptakan atau belum pada waktu peperangan atau pemberontakan setan di surga The Story of Redemption halaman 13 mengatakan bahwa pada suatu pertemuan di surga Bapak mengumumkan otoritas anak dan bahwa anaknya akan bekerja dalam kesatuan dengan dirinya sendiri dalam penciptaan bumi dan segala sesuatu yang ada di bumi ini menjadi salah satu alasan timbul rasa iri dan kebencian Lucifer sehingga memberontak di surga jadi waktu itu bumi belum diciptakan pada waktu pemberontakan Lucifer di surga artinya cerita penciptaan dalam kejadian satu terjadi sesudah pemberontakan setan di surga dan sebagai tambahan ekspresi timbulah peperangan di surga menurut Seven Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 809 merujuk pada masa sebelum penciptaan bumi ketika peperangan atau pemberontakan dimulai dan Lucifer bercita-cita untuk menjadi seperti Allah selanjutnya kita melihat pertanyaan tentang manusia yang diciptakan lalu kemudian ditempatkan di planet bumi ini muncul pertanyaan mengapa manusia diciptakan dan ditempatkan di tempat yang sudah ada Lucifer dan sudah ada iblis sebagai biang daripada dosa mengapa disebut ciptaan yang amat baik sesuai dengan kejadian 1 ayat 31 padahal ada iblis yang menjadi biang dosa di dunia ini nah saudaraku sebelum kita mencari jawaban kita perlu tahu dulu asumsi dibalik pertanyaan ini asumsi dibalik pertanyaan ini adalah seperti ini bahwa planet bumi ini adalah tempat yang ditentukan menjadi hunian setan setelah dicampakkan dari sorga kemudian baru diciptakan adam dan hawa dan ditempatkan di bumi ini nah pertanyaannya apakah setan sudah lebih dahulu ada di bumi ini baru adam dan hawa ditempatkan ada beberapa argumen yang membuat asumsi tadi tidaklah tepat yang pertama ketika diciptakan keadaan planet bumi kita ini adalah sungguh amat baik tidak ada cacat dosa anasir dosa dan bahkan setan sebagai pencetus dosa tidak ada informasi dalam alkitab yang mengatakannya oleh karena apa jika sebaliknya maka Allah tidak akan menyatakan bahwa ciptaan di bumi itu sungguh amat baik sesuai dengan kejadian satu ayat 31 lalu argumen yang kedua ketika alkitab menggunakan kata dilempar ke bumi itu berarti penghukuman bagi setan bukan sebagai tempat hunian bagi setan kita bisa baca contohnya ada tiga ayat Yaskiel 28 ayat 17 dikatakan ke bumi kau kulempar kepada raja-raja engkau kuserahkan lalu Yaskiel 28 ayat 18 kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi dihadapan semua yang melihatmu lalu Wahyu 12 ayat 9 ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya jadi frase yang mengatakan setan dilemparkan ke bumi bukan sebagai hunian tetapi sebagai sebuah penghukuman bagi dia lalu argumentasi yang ketiga mengatakan bahwa Lucifer tidak selalu ada di bumi ada masa dimana dia mulai masuk ke taman Eden untuk menipu Adam dan Hawa ini sesuai dengan informasi dari Roh Nubuat dalam The Science of the Times 10 Juni 1903 disana dikatakan Lucifer Lucifer ingin menjadi yang pertama di sorga karena itu ia memperkenalkan dosa ke dalam alam semesta lalu perhatikan kata-kata ini memasuki taman Eden setelah diusir dari sorga ia berhasil menipu orang tua kita yang pertama jadi dia tidak selalu ada di sana tetapi dia mencoba dan sayang sekali orang tua kita yang pertama yang pada akhirnya jatuh di dalam tipuannya kita kemudian bertanya bukankah manusia itu lebih rendah derajatnya daripada malaikat termasuk juga iblis sesuai dengan Masmur 8 ayatnya yang ke-6 dan tentu saja akan kalah meskipun kita selalu mengatakan bahwa ada kuasa untuk memilih bukankah tubuh manusia itu lemah dan cenderung berbuat dosa itu sebabnya selayaknya tidak perlu ditaruh di planet bumi ini untuk dicobai nah saudaraku mari kita lihat sifat alamiah manusia sebelum jatuh ke dalam dosa apakah benar manusia itu lemah untuk jatuh ke dalam dosa Alkitab menggambarkan sifat manusia sebelum kejatuhan sebagai mahluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dengan hati yang baik dan juga hati yang taat kejadian 1 ayat 27 hal ini menyiratkan bahwa manusia diciptakan dengan sifat moral dan rasional yang mampu untuk taat dan memiliki hubungan dengan Tuhan jika kita meneliti ayat-ayat Alkitab tentang gambar dan rupa Allah setelah kejatuhan maka sesungguhnya ada gambar dan rupa Allah yang tidak dapat hilang dan yang dapat hilang ini penting untuk kita ketahui yang pertama gambar dan rupa Allah yang tidak dapat hilang dari manusia setelah kejatuhan gambar apa itu kalau kita baca contohnya 1 korintus 11 ayat 7 disana dikatakan sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah rasul paulus katakan laki-laki menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah yakubus 3 ayat 9 dengan lidah kita memuji Tuhan Bapak kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah jadi sekalipun sudah jatuh manusia masih memiliki gambar dan rupa Allah yang tidak dapat dihapus itulah sebabnya Allah sangat serius tentang pembunuhan karena dilakukan kepada manusia yang masih membawa gambar dan rupa Allah kejadian 9 ayat 6 mengatakan siapa yang menumpahkan darah manusia darahnya akan tertumpah oleh manusia sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri inilah gambar dan rupa Allah yang tidak bisa hilang sekalipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa tetapi ada yang kedua yaitu gambar dan rupa Allah yang dapat hilang kita bisa baca ini dalam kolose 3 ayat 9 dikatakan jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan ayat 10 dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya ada lagi di dalam Efesus 4 ayat 24 disana dikatakan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya jadi benar manusia baru adalah manusia yang perlu diperoleh setelah itu sudah hilang Wilmington's Guide to the Bible halaman 671 menjelaskan jadi sepertinya ada bagian dari gambar dan rupa Allah yang telah hilang setelah Adam jatuh ke dalam dosa oleh karena itu harus dipulihkan kembali dan mengenakan manusia baru melalui kuasa roh kudus gambar yang dimaksud ini merujuk kepada kemampuan untuk mengenal Allah dan kerinduan untuk mengasihi dia jadi dengan demikian sebenarnya Adam dan Hawa ketika diciptakan tidaklah memiliki kelemahan seperti keturunannya setelah kejatuhan yaitu saudara dan saya sebaliknya manusia diciptakan dengan kekuatan ilahi Andrew Study Bible mengomentari kejadian 1 ayat 26 gambar itu menunjukkan pada anugerah fisik intelektual sosial dan spiritual yang akan dibutuhkan manusia untuk memenuhi tujuan Allah bagi mereka manusia diciptakan menurut gambar Allah dan mencerminkan karakteristik ilahi seperti moralitas dan kemampuan untuk memilih tetapi mereka tidak secara inherent bersifat ilahi lalu kemudian manusia diciptakan dengan kehendak bebas seperti penduduk dunia-dunia lain kita bisa baca ini dalam Patriarchs and Prophets halaman 331 dan 332 disana dikatakan manusia diciptakan sebagai agen moral yang bebas seperti penduduk dunia-dunia lain ia harus menjalani ujian ketaatan nah berdasarkan informasi ini kesimpulan yang bisa kita ambil adalah jadi manusia itu tidak jatuh karena dia diciptakan lemah dia diciptakan kuat dengan kekuatan ilahi dengan kemampuan moral dan rasional sesuai dengan gambar dan rupa Allah tetapi karena dia menyalahkan menyalahgunakan image of God atau gambar dan rupa Allah yaitu kuasa moral untuk berpikir untuk menimbang dan untuk memilih itulah yang menyebabkan dia jatuh tetapi Yesus datang sebagai manusia bukan seperti Adam tetapi sebagai manusia yang sudah merosot kurang lebih ribuan tahun tetapi Yesus membuktikan bahwa manusia yang bahkan setelah merosot ribuan tahun dapat menang melawan tipuan setan itulah sebabnya Yesus adalah teladan kita satu-satunya dan bukan yang lain baik terima kasih pendeta saat ini kita tiba pada topik kasih dan imam besar nah muncul pertanyaan apa tanda kasih Allah kepada manusia sejak mula-mula dan kalau Allah itu kasih mengapa dia menciptakan manusia di masa iblis itu sudah ada dan mengapa saat manusia itu dicobai tidak dicegah dan kalau lebih baik untuk mencegah dan mengobati kejatuhan manusia itu bukankah lebih baik daripada harus merencanakan rencana keselamatan yang begitu panjang ini nah saudara ku yang terkasih sebelum saya akan menjawab pertanyaan ini saya rindu membaca beberapa kutipan ini yang pertama mari kita lihat kasih Allah kepada manusia sejak mula-mula nah Allah memiliki kasih kepada manusia yang sangat besar dan ada ada beberapa hal yang ditujukan kepada manusia itu sejak permulaan penciptaan yang pertama kasihnya itu terlihat ketika dia menciptakan manusia itu menurut gambarnya ada tiga pengertian manusia itu diciptakan menurut gambarnya arti yang pertama adalah manusia itu memiliki hubungan khusus dengan Allah yang kedua manusia itu lebih tinggi dari ciptaan yang lain dan yang ketiga manusia itu berkuasa atas ciptaan yang lain jadi itu adalah arti dari manusia itu diciptakan menurut gambarnya itu adalah fakta yang pertama fakta yang kedua adalah ketika dia menciptakan manusia itu dia menyediakan yang terbaik bagi manusia kata Ibrani Tov atau baik itu muncul tujuh kali di dalam proses penciptaan ini Allah melihat bahwa semuanya itu baik artinya Tuhan memberikan yang terbaik itu sempurna tujuh kali bagi manusia yang adalah puncak dari penciptaan itu itu fakta yang kedua kalau Allah itu baik dan yang ketiga bahwa manusia itu diamarkan mengenai kejahatan setan di dalam para nabi dan bapak halaman 42 disana dikatakan leluhur kita itu yang pertama tidaklah dibiarkan begitu saja tanpa mendapat amaran lebih dahulu tentang bahaya yang mengancam mereka pesuruh-pesuruh surga membeberkan kepada mereka sejarah kejatuhan setan dan rencananya untuk membinasakan mereka jadi ketika mereka ditaruh di taman Eden Tuhan itu memberitahu kepada mereka mereka tidak dibiarkan sendirian kebingungan tetapi mereka itu dijelaskan akan masalah yang terjadi sejak di dalam surga itu adalah fakta yang ketiga dan fakta yang keempat adalah di dalam kemahakuasan dan kemahatauan Tuhan Tuhan telah memiliki rencana keselamatan jauh sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa dan rencana keselamatan ini tidak terjadi secara instan saat Allah mengumumkan rencana itu di dalam kejadian 3 ayat 15 tetapi itu sudah menjadi rencana Allah yang mahatau saat dia menciptakan manusia para nabi dan bapak laman 55 mengatakan rencana keselamatan telah digariskan sebelum penciptaan dunia ini dan mungkin kita bertanya mengapa setan tidak dihukum dulu kemudian Tuhan menciptakan manusia nah mengapa dosa itu dibiarkan kemudian manusia itu diciptakan ini sangat penting ya mengapa setan tidak dihukum lalu kemudian manusia itu diciptakan mengapa dosa itu dibiarkan kemudian manusia diciptakan nah saudara-saudara di dalam para nabi dan bapak halaman 29 disana dikatakan bahwa Allah membiarkan setan melaksanakan pekerjanya sehingga roh perlawanan itu berbuah menjadi pemberontakan yang terbuka nah muncul pertanyaan kenapa harus dibiarkan kenapa pemberontakan ini harus dibiarkan terbuka pena inspirasi menjelaskan karena pemerintahan Allah bukan hanya penduduk surga saja tetapi semua dunia-dunia yang telah dijanjikannya nah di dalam para nabi dan bapak halaman 31 dikatakan bahwa pemberontakan setan haruslah menjadi suatu pelajaran kepada alam semesta sepanjang zaman yang mendatang suatu kesaksian yang tetap akan keadaan dosa dan akibat akibatnya yang mengerikan jadi ternyata ini harus menjadi pelajaran yang terbuka kepada semua alam semesta nah kalau begitu mengapa pencobaan di dalam taman edan itu tidak dicegah nah di dalam buku confrontation halaman yang ke-12 Tuhan menempatkan manusia dalam percobaan atau probation agar dia dapat membentuk karakter dengan integritas yang teguh demi kebahagiaannya sendiri dan demi kemuliaan penciptanya jadi Tuhan menaruh mereka di dalam taman edan itu agar mereka dapat belajar dan mereka dapat melihat menjalani masa percobaan itu nah dikatakan ada muncul pertanyaan disini apakah hanya manusia saja yang memiliki dampak ini apakah hanya manusia yang ditaruh di dalam masa percobaan ini nah di dalam para nabi dan bapak halaman 43 disana dijelaskan bahwa sebagaimana halnya malaikat malaikat penghuni eden pun ditempatkan dalam masa percobaan kebahagiaan mereka hanya dapat dipertahankan dengan syarat kesetiaan terhadap undang-undang kali itu jadi disini kita melihat bahwa bukan saja manusia yang ditaruh di dalam masa percobaan itu tetapi semuanya seperti malaikat-malaikat seperti tempat-tempat yang lain yang tidak jatuh di dalam dosa juga percobaan ini atau masa probation ini diberikan kepada mereka jadi kenapa itu tidak dicegah karena karakter integritas dan untuk kebahagiaan mereka nah di dalam peran nabi dan bapak lama 31 dikatakan ia yang memerintah di dalam surga adalah seorang yang dapat melihat akhir dari awalnya oleh karena itu di dalam review and herald tanggal 9 Maret 1886 mengatakan bahwa masuknya dosa ke dalam surga tidak dapat dijelaskan jika dapat dijelaskan hal itu akan menunjukkan bahwa ada alasan untuk dosa tetapi karena tidak ada alasan sedikitpun untuk itu maka asal-usulnya akan selalu diselimuti misteri ini semua adalah misteri tetapi maksud dan tujuannya adalah untuk menjadi pelajaran dan untuk menguji apakah manusia itu akan tahan di dalam karakter seperti penciptanya di dalam review and herald tanggal 4 Agustus tahun 1910 mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan kejahatan ia hanya menciptakan yang baik yang sama seperti dirinya kejahatan dosa dan kematian itu adalah hasil dari ketidaktaatan nah jika demikian mengapa Tuhan mau menyelamatkan manusia dengan proses yang begitu rumit Allah harus datang jadi manusia dia harus mati dia harus bangkit dan kemudian dia harus naik ke surga muncul pertanyaan bukankah kita diselamatkan oleh iman kenapa harus terjadi drama yang begitu rumit nah saudara-saudaraku yang terkasih mari kita jawab pertanyaan ini ada beberapa alasan mari kita lihat yang pertama ada alasan mengapa Yesus harus datang menjadi manusia alasannya itu ditulis di dalam tulisan permulan halaman 232 disana dikatakan bahwa Yesus harus meninggalkan surga dan menderita di dunia yang berdosa tujuannya apa dikatakan agar ia dapat mengetahui bagaimana menolong mereka yang mendapat pencobaan ini sangat luar biasa karena sebentar nanti kita akan tahu jadi Yesus itu meninggalkan surga menjadi manusia supaya dia dapat mengetahui persoalan-persoalan apa saja yang kita alami di dalam dunia yang berdosa ini itu alasan yang pertama kenapa dia harus jadi manusia alasan yang kedua mengapa dia harus mati itu terdapat di dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 232 disana dikatakan bahwa ketika manusia itu jatuh dalam dosa maka Yesus ia harus berdiri diantara murka bapanya dan manusia yang bersalah ini bahwa ia akan menanggung kejahatan dan kehinaan jadi Yesus disini kenapa dia harus mati karena akibat dari hukuman itu dosa itu sendiri tulisan-tulisan permulaan halaman 233 mengatakan bahwa nyawa malekat tidak dapat membayar hutang itu hanya nyawanya sendiri saja yang dapat diterima bapanya sebagai penebus untuk manusia nah kemudian alasan yang ketiga kenapa Yesus harus bangkit dan naik ke surga tulisan-tulisan permulaan halaman 232 mengatakan bahwa ia akan mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga dan akan naik kepada bapanya untuk apa penan inspirasi mengatakan untuk menyediakan jalan perdamaian bagi manusia yang berdosa jadi kenapa dia harus bangkit dia harus naik ke surga setelah dia memenangkan peperangan di dalam di atas dunia ini dia harus kembali ke surga dia harus menjadi teladan dia harus menjadi pengantara kita menjadi pendamaian bagi umat manusia dan kalau begitu apabila Yesus sudah sampai di surga dan saat ini telah menjadi imam besar apa yang kita rasakan dari manfaat Yesus menjadi imam besar nah saudara-saudaraku yang terkasih tugas dari imam besar itu adalah sebagai pengantara dan pendamaian pelajaran sekolah sahabat kita mengemukakan kepada kita bahwa kerinduan Yesus saat ini adalah ketika dia bangkit dari kematiannya dia mau membuat kita merasa bahwa kita itu berharga baginya oleh karena itu alasan tugas pengantara Yesus adalah untuk menyelamatkan saya dan saudara ketika kita memiliki pergemulan kita memiliki kebutuhan khusus kita memiliki kesedihan kita memiliki ketakutan dan rasa bersalah kita hanya perlu menceritakannya kepada Yesus karena dia pasti akan menolong kita dia tahu apa yang kita rasakan dia pernah menjadi manusia dan dia telah mati dia siap untuk membantu kita mendamaikan kita mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita tetapi jauh daripada itu tugas imam besar sebagai pengantara dan pendamaian itu lebih dalam lagi kata pendamaian disini itu adalah atonement kata atonement itu datang dari bahasa Ibrani yaitu kafar yang artinya adalah kafar kafar atau cover menutupi itu adalah tugas Yesus saat ini kita punya banyak dosa dan saat ini setan sementara membukakan dosa-dosa itu dihadapan pengadilan surga dia menyatakan bahwa saya dan sudara tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga kita telah berdosa kita sama seperti setan kita tidak layak untuk diselamatkan tetapi sudara-sudara apabila saya dan sudara setia kepada Yesus maka dia akan kafar dia akan atonement dia akan menutupi dosa-dosa kita dengan pengorbanannya yang telah dia lakukan di Kaisalib itu adalah tugas dari pendamaian seorang imam besar dan sebagai penutup juga aplikasi dari apa yang kita pelajari apakah kita terlibat dalam peperangan dan apa yang harus kita lakukan apakah untuk menang atau untuk tidak menjadi korban apa yang perlu kita lakukan doktrin ke-8 yaitu pertikaian besar dari 28 urayan doktrin dasar Alkitabia gereja masyarakat dan hari ke-7 halaman 116 mengatakan bahwa semua manusia kini terlibat dalam pertikaian besar antara Kristus dan setan mengenai tabiat Allah hukumnya dan kekuasaannya atas alam semesta dalam Yohanes 12 ayat 31 dan 32 Yesus katakan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi aku akan menarik semua orang datang kepadaku melalui salib Kristus telah menang terhadap iblis dan kuasanya kemenangan ini bisa menjadi bagian kita saya dan saudara yang percaya dan berjalan dalam Kristus dan yang perlu kita lakukan adalah yang pertama percaya iman kepada Kristus dan penurutan terhadap hukumnya menurut Wahyu 14 ayat yang ke-12 yang kedua kita perlu berserah kepada Allah sebab Yaakobus pasal 4 ayat 7 dan 8 mengatakan kalau kita tunduk kepada Allah maka setan akan lari daripada kita yang ketiga kita perlu bertahan apapun yang terjadi kita perlu bertahan dengan kekuatan roh kudus Matius 24 ayat 13 katakan tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat yang keempat yang perlu kita lakukan adalah bersuka cita sabar dan tekun dalam berdoa Roma 12 ayat yang ke-12 yang ke-5 kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata alam menurut Efesus pasal 6 ayat 11 dan 13 dan yang terakhir adalah kita perlu giat terus dalam melakukan pekerjaan Tuhan sebab 1 Korintus 15 ayat 58 katakan dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaya kita tidak sia-sia nah sekarang mengapa sepertinya hidup orang Kristen itu begitu rumit perlu memikirkan peperangan sedangkan hidup ini sudah sulit bukankah kalau betul perang itu maka pasti kita akan sangat menderita sementara orang lain hidupnya tenang tenang saja tanpa harus memikirkan peperangan kenyataan peperangan jelas dinyatakan dalam Alkitab Efesus 6 ayat yang ke-12 disana dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara Andrews tadi Bible halaman 1655 katakan peperangan surgawi bukanlah tentang senjata atau tank ini adalah perang kata-kata yang berkaitan dengan tuduhan setan terhadap Tuhan dan umatnya serta kesaksian mereka terhadapnya atas dasar salib itulah sebabnya Paulus katakan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 12 sampai 14 memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat mereka menyesatkan dan disesatkan tetapi dia nasihati hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini jadi adalah sebuah kesempatan istimewa bukan hanya belajar dan memikirkan tentang peperangan rohani dalam pertikaian besar tetapi juga untuk terlibat di dalamnya sebab hanya umat Allah lah apalagi umat Allah yang sisa di akhir saman ini yang dijadikan target utama serangan dan kemarahan setan selain itu dalam peperangan ini iman kita diuji dan karakter kita dibentuk supaya akhirnya kita didapati ada di sisi Kristus menyembah Allah dan bertahan dalam kebenaran mari kita tunduk kepala dan berdoa supaya kita menjalani peperangan ini dengan iman dan mata tertuju kepada Kristus kita tunduk kepala dan berdoa terpujilah namamu ya Tuhan sebab engkau baik engkau beri kami kesempatan untuk belajar daripadamu kiranya roh kudusmu metraikan apa yang kami pelajari di dalam hati dan pikiran kami dan bantu kami untuk mempraktekan itu dalam kehidupan kami bantu kami tolong kami untuk tetap setia kepadamu Tuhan walaupun kami terlibat di dalam pertikaian yang besar ini terima kasih Tuhan untuk jaminan kuasa roh kudusmu terima kasih untuk kasih dan kemurahanmu ampuni kami dari dosa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati